Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkhus Bapak Ibu Guru P3K Berikut akan saya sampaikan Rancangan Perubahan Undang-Undang ASN nomor 5 Yang sudah masuk prolegnas Di 2023 Apakah kiranya di rancangan ini Akan mendapat jaminan pensiun Ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung Di channel ini saya mengundang Bapak Ibu sekalian Untuk menjadi seorang profesi guru dengan cara Subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Seperti yang Bapak Ibu ketahui Bahwa ada 38 Rancangan Undang-Undang Prolegnas Proletas 2023 Yang diusulkan oleh DPR ini adalah Undang-Undang Penyiaran Kemudian Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Lalu Undang-Undang nomor 8 Tentang Hukum Pidana Ini beberapa saja yang mewakili saya ambil Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ada juga Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Atau Omnibus Law Kemudian ada juga Rancangan Undang-Undang tentang Kedokteran Nah terkait ini memang program Leksilasi Nasional Prioritas ini ya dimuat dalam website-nya DPR Ada 12 yang sudah selesai 10 pembahasan Ini adalah prolegnasnya Hal mana dari 38 itu Bapak Ibu sekalian Undang-Undang Praktik Psikologis ini sudah checklist ya Sudah selesai Kemudian sistem keolahragaan juga sudah selesai Pendidikan Kedokteran ini masih proses pembahasan Lalu kemudian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Masih pembahasan Kemudian Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ini juga masih dalam pembahasan Dari 38 prolegnas tadi Sebagian sudah diselesaikan oleh DPR Sebagian masih dalam proses pembahasan dan persidangan Ini tentunya akan diselesaikan ya Hingga di awal tahun 2023 nanti Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Ini memang sudah ada naskah akademiknya Bapak Ibu sekalian dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Hal mana di dalam naskah akademik ini Ada beberapa poin yang kemudian menjadi landasan Apakah jaminan pensiun untuk guru P3K itu termuat atau tidak Ini adalah penjelasannya di halaman 33 disebutkan di naskah akademik Menurut Undang-Undang ASN Seseorang dapat saja menjadi pegawai kontrak untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap Karena sama-sama dapat diterapkan untuk pekerjaan yang bersifatnya tetap Maka yang bentukan apakah seseorang akan menjadi pegawai PNS atau P3K Tergantung peruntungan mereka Jika bernasib baik ya dapat menjadi PNS Sedangkan jika bernasib buruk akan menjadi P3K Tentu saja dalam kacamata Rawls hal ini bukanlah sebuah sistem yang baik Dan karenanya harus dihentikan Jadi naskah akademiknya terutamanya membahas tentang kepastian hukum Hal mana disebutkan di sini ya Ketidakjelasan dasar pembagian manajemen kepegawaian ke dalam manajemen pensiunan P3K Selanjutnya membawa implikasi pada munculnya perbedaan perlakuan atas pegawai yang berada dalam sistem P3K Yang pertama dimuat sistem P3K tidak mengenal batasan waktu kontrak Undang-undang ASN harus menyatakan bahwa masa perjalanan kontrak paling singkat satu tahun Dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja Ini adalah masa kerjanya Kemudian yang kedua bahasannya adalah sistem P3K tidak mengenal kenaikan pangkat Pengembangan karir atau promosi Dijelaskan di sini Hal ini berarti bahwa seseorang yang dapat seumur hidup menjadi kontrak untuk pangkat dan pekerjaan yang sama Karena pangkat dan pekerjaan ini pada akhirnya akan terkait dengan tunjangan dan gaji Maka orang tersebut dapat memperoleh tunjangan dan gaji yang sama tanpa peningkatan seumur hidupnya Nah tentu saja itu tidaklah diperbolehkan karena tidak menyangkut kepastian hukum yang sama Kemudian di halaman 35 di nomor 4 di muat Sistem P3K tidak mengenal adanya jaminan pensiun Apabila seorang PNS berhak atas jaminan pensiun dan hari tua Maka pegawai P3K hanya berhak atas jaminan hari tua Yang itu pun diatur secara sumir dan tergantung dari sistem jaminan sosial nasional Sehingga muncullah ini perbedaannya dari naskah akademi ini Ini pertimbangannya dibuat Salah satunya adalah perbedaan PNS dan P3K telah melahirkan perbedaan hak Yang melanggar asas keadilan dan kesetaraan Kemudian Bapak Ibu sekalian di halaman 42 Dijelaskan di sini Di bagian ke-6 Semua pegawai ASN mengikuti program jaminan sosial Sesuai dengan amanah Undang-Undang No.40 tahun 2004 Tentang jaminan sistem jaminan sosial nasional Dan Undang-Undang No.24 tahun 2011 Tentang badan penjelenggara jaminan sosial Yaitu 5 jaminan sosial Meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian Itulah termuat di naskah akademiknya Lalu yang menyinggung juga tentang P3K Ini ada di halaman 50 Bapak Ibu sekalian Ketentuan mengenai hak P3K Pasal 22 diubah Sehingga berbunyi sebagai berikut P3K berhak memperoleh Gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti Jaminan pensiun dan jaminan hari tua Serta perlindungan Ini adalah haknya P3K Dan di halaman 55 Yang memuat juga tentang P3K Dijelaskan Bagian M Ketentuan mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua Di antara paragraf 9 dan paragraf 10 Disisipkan satu paragraf Yaitu paragraf 9A Selanjutnya di antara pasal 105 dan pasal 109 Disisipkan satu pasal yang ini pasal 105A Sehingga berbunyi 1 P3K yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial Lalu yang kedua Jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan Sebagai perlindungan kesenambungan penghasilan hari tua Sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian Yang ketiga Jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K Sebagaimana dimaksud pada S1 Mencakup jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional Dan yang terakhir adalah Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K Diatur dalam peraturan pemerintah Inilah naskah akademik yang membahas tentang P3K Terkait dengan kepastian hukum untuk P3K Nah lalu kalau kita lihat Di dalam rancangan undang-undang terkait perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 Ini adalah rancangannya Bapak Ibu sekalian Atau draftnya ya Jadi di alaman 3 disebutkan disini Pasal 22 Ketentuan pasal 22 Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut P3K berhak memperoleh A. Gaji, tunjangan, dan fasilitas B. Cuti C. Pengembangan kompetensi D. Jaminan hari tua Dan E. Perlindungan Kalau kita lihat Apa yang dirancang oleh pemerintah ini Maka jaminan pensiun Ternyata juga memang Tidak dimasukkan dalam bagian Hak dari guru P3K Oleh karenanya Kalau kita lihat arahnya adalah Diberlakukan sama seperti Ketenagakerjaan Ya Bapak Ibu sekalian Menurut undang-undang ketenagakerjaan Maka Bapak Ibu hanya berhak mendapatkan jaminan hari tua Ini nanti Bapak Ibu dapatkan ketika memasuki pensiun Dan kalau kita ikuti Apabila peraturan pemerintah terkait dengan penggajian ini sudah dikeluarkan Maka jaminan hari tua Bapak Ibu juga akan dipotong Ya Lebih besar Dan bisa saja ini nanti mencapai ratusan juta rupiah Kalau mengikuti gaji pulpondet Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian Untuk guru P3K Masih dibedakan dengan PNS Jaminan hari tua yang diberikan Sementara jaminan pensiun Itu ditiadakan Lalu di halaman 7 juga Ini ada dibahas tentang P3K juga Disebutkan di sini Paragraf 9A Jaminan hari tua Pasal 105 P3K yang berhenti bekerja berhak atas jaminan hari tua Sesuai dengan ketentuan pendang-undangan di bidang jaminan sosial Lalu yang kedua Jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua Sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian Tiga Jaminan hari tua B3K Sebagaimana dimaksud pada Satu Mencakup jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional Yang keempat Ketentua lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan hari tua P3K Dia atur dalam peraturan pemerintah Nah inilah yang termuat ya terkait dengan hak yang diberikan kepada guru P3K Nah dengan demikian maka Bapak Ibu setara dengan Bapak Ibu yang bekerja Masuk ke BPJS Ketenaga kerjaan Bila nanti memasuki masa pensiun Maka diberikan jaminan hari tua yang dipotong setiap bulannya dari gaji Bapak Ibu sekalian Barangkali ini yang bisa sampaikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb